assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di budi komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara masuk bios sekaligus setting bios untuk install ulang Windows 11 pada sebuah laptop Lenovo ya ya laptopnya Lenovo tipenya ini sudah saya tulis ya bagi teman-teman ya mohon maaf bagi teman-teman karena disini pingin jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklumi Oke bagi teman yang perlu siap ya ya bagi teman-teman yang belum punya bootable ya bootable flashdisk yang sudah ada Windows 11 silahkan cek di kolom deskripsi cara membuat bootable nya ya ini bootable nya silahkan nanti pilih yang UAP ya UAP atau GPT nanti pilih formatnya itu menggunakan rupus ya untuk membuat bootable nya ke presisi ini bagi teman-teman yang belum punya Windows nya ya silahkan download di web resmi misprosok untuk Windows 11 nya linknya ada di deskripsi juga ya Oke sekarang sudah ya untuk ini plastiknya sudah saya siapkan kemudian yang kita lakukan pertama adalah kita selamatkan data terlebih dahulu ya dia ada di desktop orang ini ya kita selamatkan dulu ini ya do download dokumen picture ya ya download dokumen picture musik video ini silahkan copy karena data usernya ada di sini ya kemudian silahkan tulis di sini ya ini lokal C nya silahkan kasih tulis sembarang kalian ya diubah namanya supaya mempermudah nanti ketika kita mau memformat ya supaya tidak salah kita memformatnya ya Nah ini sudah saya tulis kemudian D nya saya tulis data ya ini datanya saya taruh di sini semuanya jadi yang kita perlu format adalah di lokal C nya saja nanti ya Nah pastikan silahkan tulis di sini supaya kita tidak salah lagi Oke langsung saja ya pertama kita cara masuk biosnya dulu ya cara masuk biosnya kita laptopnya silahkan hidupkan dulu ya laptopkan hidupkan dulu kemudian kita restart ya Nah kalau nanti kalian tidak berhasil ketika mau masuk bios ya misalnya kita kalian masuk bios secara mematikan ya mematikan laptopnya laptopnya kemudian nanti tidak berhasil masuk bios caranya seperti ini ya caranya dengan cara kita klik restart ya kita restart ini sini ini cara saya untuk masuk biosnya ya kalau tidak berhasil kalau dalam kondisi laptopnya kita mati nah ini restart ya restart nah ini kemudian silahkan colok ya besties kalian besties yang ada Windows 11 tadi tekan F1 ya tekan F1 tekan terus F1 tekan terus nah ini maka dia akan muncul seperti ini ini tampil jalan menu biosnya ya Nah sekarang kita perlu menyetting ya yang perlu setting adalah bagian startup ini kita klik di startup kemudian disini ada tulisnya boot kita klik nah cari flash disk yang kita kalian gunakan ya nah ini flash disk saya menggunakan merek sandisk maka akan terbaca disini sandisk nah ini flash disk sekalian itu pindah ke paling atas sini ya ya dengan menggeser Windows Board Manager ini ya oke caranya silahkan angkat ya menggunakan mousepad ya angkat kemudian lepas nah seperti ini nah sekarang setting amplis disk saya berada di nomor satu sini ya Nah seperti itu ya pastikan setting amplis disk berada di paling atas kemudian silahkan setting simpan hasil settingan bios kita ini ya dengan menekan ini ya tombol F10 ya kita tekan F10 sini nah akan muncul seperti ini kemudian kita enter oke nah maka dia akan booting ke flash disk kita ya kita tunggu saja ini tampilan dia bawah booting ke flash disk kita ya kita tunggu nanti akan berputar-putar disini oke sudah mulai berputar ya nah ini sudah muncul nah ini tampilan yang Windows yang ada di flash disk ya Nah silakan rubah disini nah karena mousepadnya tidak berfungsi ya gunakan tab disini ya tab klik tab satu kali oke nah maka akan terblok bagian tengah sini ya Nah maka akan terblok bagian tengah sini ya ini yang kita perubah ya kemudian ketik IN ya IN nah maka akan otomatis menjadi Indonesia ya Nah setelah itu kita geser ke menu next ini ya caranya gunakan tab ya satu dua nah ini sudah terblok next nya kemudian enter kemudian enter lagi satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi satu kali kita tunggu lagi prosesnya ya oke ini sudah muncul ya nah tampilannya seperti ini nah yang perlu kita checklist adalah disini caranya gunakan sepasi untuk checklistnya ya nah maka ter-checklist kemudian untuk geser ke next silahkan gunakan tab klik tab satu kali nah maka terblok nextnya kemudian enter kita pilih bagian bawah yang kostum dengan cara ini ya tekan panah arah bawah kemudian enter nah ini yang saya bilang tadi ya yang saya bilang tadi ini file c-nya ya yang perlu kita format adalah c ini ya Nah ini saya tulis data tadi itu data usernya saya yang kita perlu format adalah partisi 1 dan partisi 3 ya ini yang perlu kita format ya caranya adalah kita format partisi 1 dulu ya dan cara tekan panah atas 12 nah ini sudah terblok partisi 1 kemudian kita klik format ini untuk memindah-mindah bloknya ini ke format kita harus menggunakan tab ya satu dua tiga nah maka terblok formatnya kemudian kita enter kemudian kita geser ke menu oke ini gunakan panah arah kiri ini ya panah arah kiri klik saja satu kali kemudian enter oke partisi 1 sudah berhasil kita format kemudian partisi 3 nya ya kita pindah ke partisi 3 dengan cara klik ini panah arah bawah sudah terblok ya kemudian kita klik format untuk mengklik format ini kita gunakan tab ya satu dua tiga nah formatnya sudah terbloknya sudah terblok ya kemudian tekan enter kemudian pilih oke dengan cara geser panah arah kiri kemudian tekan enter nah partisi 3 sudah terformat ya kemudian kita akan pindah bloknya bloknya ini yang terblok ini partisi 3 ke pindah kita pindah ke menu next dengan cara gunakan tab lagi ya klik tab satu dua tiga empat lima nah lima kali kita klik tab maka terblok sudah tombol next nya kemudian kita enter nah ini sudah mulai berjalan ya ini sudah satu persen nah ini silahkan kalian ikuti terus ya eh langkah-langkahnya cuman saya berbagi sampai disini bagaimana cara masuk biosnya cara setting biosnya untuk install ulang Windows 11 pada sebuah laptop Lenovo semoga bermanfaat Wabillahi Taufiq Alhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh